Intro Shalom kembali lagi bersama Tanya Alkitab Seperti biasa jangan lupa tonton video ini sampai habis baru komentar ya Jangan lupa juga untuk klik like dan klik subscribe jika kamu belum subscribe channel kami Ayo jadi bagian dari kegerakan pemberitaan Injil melalui channel ini Agar lebih banyak lagi orang yang tahu akan kebenaran Kristus Setiap gereja di dunia pasti mempraktekan perjamuan kudus Karena memang perjamuan kudus ini adalah hal yang penting Namun entah kenapa banyak sekali perdebatan tentang perjamuan kudus Pertanyaan utamanya adalah Apakah harus dibaptis untuk dapat menerima perjamuan kudus? Jawabannya akan ada di bagian agak akhir dari video ini Jadi tonton terus ya sampai habis Sebelumnya coba kita lihat ayat-ayat yang berbicara tentang perjamuan kudus Yang pertama Yohanes 6 ayat 56 Barang siapa makan dagingku dan minum daraku Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Kata-kata ini diucapkan Tuhan Yesus jauh sebelum perjamuan alam Jauh sebelum Tuhan Yesus disalibkan tentunya Jadi murid-murid yang mendengarnya pada waktu itu pasti kebingungan dengan hal ini Dikatakan kita harus makan daging dan minum darah Tuhan Yesus Agar Tuhan Yesus tinggal di dalam kita Yang artinya kita harus melakukan perjamuan kudus Selanjutnya cek apa yang terjadi pada malam perjamuan kudus berlangsung Matius 26 ayat 26 sampai 28 Dan ketika mereka sedang makan Yesus mengambil roti Mengucap berkat Memecah-mecahkannya Lalu memberikannya kepada murid-muridnya Dan berkata Ambillah Makanlah Inilah tubuhku Sesudah itu ia mengambil cawan Mengucap syukur Lalu memberikannya kepada mereka Dan berkata Minumlah kamu semua dari cawan ini Sebab inilah daraku Dara perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa Ini adalah peristiwa pada malam saat Tuhan Yesus akan diserahkan untuk menebus dosa seluruh umat manusia Perjamuan kudus ini menjadi hal yang penting Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata Bahwa roti yang Yesus berikan adalah tubuhnya Dan anggur yang Yesus berikan adalah darahnya Hal ini sesuai dengan ayat sebelumnya Yohanas 6 ayat 56 Bahwa kita harus makan daging Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus Sebelum bahas lebih lanjut Saya mau menekankan Bahwa di dalam Alkitab Jelas mabuk oleh anggur itu adalah dosa Sedangkan dalam perjaman kudus Anggur yang diminum Hanya secuil Jadi tidak mungkin membuat mabuk Jadi jangan salah sangka ya kalau dalam Kristen tidak apa-apa minum anggur untuk mabuk Lanjut Lalu apa arti perjaman kudus ini? Coba kita cek ayat selanjutnya 1 Korintus 10 ayat 16 Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yah, roti dan anggur ini bukanlah roti dan anggur biasa Bukanlah sekedar makanan dan minuman biasa Ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Melalui makan dan minum perjamuan kudus ini Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Menariknya Yang menuliskan ini adalah Paulus yang semasa hidupnya tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung Namun bertemu Tuhan Yesus dalam suatu penglihatan Dan kita tahu Pada akhirnya Paulus menjadi pengajar yang luar biasa Karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan banyak hal kepada Paulus Salah satunya adalah perjamuan kudus ini Yang Paulus sedang ajarkan kepada jemaat di Korintus Kebayangkan bagaimana pentingnya perjamuan kudus ini Sampai Tuhan Yesus mengajarkannya langsung pada Paulus Lalu apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang perjamuan kudus melalui Paulus? Kita langsung saja baca ayatnya 1 Korintus 11 ayat 23-26 Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkannya dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Demikian juga ia mengambil cawan Sesudah makan lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh daraku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang Nah di ayat 26 kita bisa lihat Dengan makan roti dan minum anggur perjaman kudus Kita memberitakan kematian Tuhan Yesus Kita mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati Untuk menebus dosa kita semua di kayu salib Jika kamu lihat video ini di Youtube Klik di sini kalau kamu bingung kenapa Tuhan Yesus harus mati Jadi ketauankan syarat untuk mengikuti perjaman kudus Syaratnya adalah Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita Iya syaratnya adalah percaya bukan dibaptis Namun orang yang percaya pasti memberikan dirinya untuk dibaptis Jadi sebenarnya tidak perlu ada perdebatan di sini Apakah harus dibaptis atau tidak untuk mengikuti perjaman kudus Karena sekali lagi orang yang percaya pasti memberikan dirinya dibaptis Kalau belum memberikan diri dibaptis Perlu dipertanyakan apakah benar-benar percaya atau tidak Ini saya tidak menuduh ya Buat kamu yang sudah percaya namun belum dibaptis Datang ke gereja kamu Tanya bagaimana prosedur untuk dibaptis Pasti akan dibantu kok Kalau masih bingung tentang baptisan Klik di sini jika kamu tonton video ini lewat Youtube Memang ada beberapa gereja yang memperbolehkan jemaat yang belum dibaptis Untuk mengikuti perjaman kudus Ya karena memang syaratnya adalah percaya Bukan dibaptis Namun beberapa gereja mewajibkan baptisan sebagai syarat dalam menerima perjaman kudus Untuk menghindari orang yang sembarangan ambil Karena memang hanya orang yang sudah benar-benar percaya saja Yang boleh ambil perjaman kudus Coba deh kita cek ayat selanjutnya 1 Korintus 11 ayat 27-31 Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak Makan roti atau minum cawan Tuhan Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan Ia mendatangkan hukuman atas dirinya Sebab itu banyak diantara kamu yang lemah dan sakit Dan tidak sedikit yang meninggal Kalau kita menguji diri kita sendiri Hukuman tidak menimpa kita Lihat di ayat 28 Walaupun kita sudah percaya dan dibaptis Kita perlu menguji diri kita sendiri saat menerima perjaman kudus Apakah kita benar-benar percaya? Karena makan dan minum perjaman kudus ini tidak boleh sembarangan Baca sendirikan ayat di atas Betapa bahayanya jika kita sembarangan makan dan minum perjaman kudus Ada hukuman yang diberikan jika kita menyepelekan tubuh dan darah kristus Yesaya 53 ayat 3 sampai 5 Ia dihina dan dihindari orang Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menerita kesakitan Ia sangat dihina Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan Tetapi sesungguhnya Penyakit kita lah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Padahal kita mengira dia kena tulah Dipukul dan ditindas Allah Tetapi dia tertikam oleh karena pemberotakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilur ya kita menjadi sembuh Terima kasih ya yang sudah tonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk share video ini jika merasa video ini bermanfaat Cek dan share juga video-video kami yang lainnya ya Jangan lupa untuk like facebook kami Follow twitter dan instagram kami Dan add sosial media kami yang lainnya juga ya Kalau ada pertanyaan lebih lanjut Langsung saja tanya lewat line Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan Yesus memberkati Bingung Tanya Alkitab aja Sampai jumpa di video selanjutnya